Pemirsa arus balik di Pelabuhan Bakawoni, Lampung masih ramai lancar hingga Sabtu kemarin. Antrian hanya terjadi di beberapa titik dermaga. Dari data yang dirilis pihak PT ASDP Indonesia pada arus balik gelombang pertama lebaran kemarin terjadi peningkatan arus kendaraan dari Pelabuhan Bakawoni yang akan menuju ke Pelabuhan Merak Bantan. Total 39 unit kapal disiapkan setiap satu jam sekali. Realisasi total penumpang per tanggal 28 hingga 29 April yang menyeberang di puncak arus balik gelombang pertama tercatat sekitar 90 ribu orang. Dan Pemirsa kini kita bergabung dengan rekan Putu Bagus untuk mengetahui situasi terkini arus balik di Pelabuhan Bakawoni, Lampung. Selamat pagi Putu. Bagaimana di sana apakah ada antrian untuk memudik di pagi hari ini? Selamat pagi Brie Arlista dan juga Pemirsa dapat diinformasikan kondisi terkini di tempat saya melaporkan yakni tepatnya di gerbang utama Pelabuhan Bakawoni, Lampung di mana memang terpantau volume kendaraan ini terpantau cukup landai dan cukup tidak ada antrian yang terjadi secara mengular di dalam kompleks pelabuhan. Namun kami menyampaikan informasi penting memang dari pihak terkait khususnya dari ASDP dan kepolisian setempat menyatakan bahwa memang ada dua gelombang yang bakal terjadi untuk puncak arus balik di wilayah Bakawoni ini di mana memang gelombang pertama sudah terjadi kemarin di tanggal 25 hingga 26 April dan gelombang kedua akan terjadi yakni pada hari ini 30 April hingga 1 Mei mendatang namun dari pantauan kami memang tidak ada antrian yang secara mengular begitu namun memang ada beberapa antrian di beberapa titik pelabuhan atau dermaga namun terpantau cukup kondusif. Samping itu kami menyampaikan informasi untuk dari pihak ASDP sendiri yakni untuk persiapan puncak arus balik menambahkan 39 unik kapal untuk menyeberangkan para pengendara dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa Samping itu untuk dari pihak kepolisian juga menambahkan beberapa posko pelayanan kesehatan dan terpadu bagi para pemudik yang ingin berpegian jarak jauh ini dari kampung halaman mereka ke kota asal tujuan mereka bekerja begitu dan samping itu kami juga menyampaikan informasi penting untuk penerapan delaying system di wilayah Bakaweni ini akan dilakukan secara kondisional artinya jika memang tidak ada kepadatan di wilayah Bakaweni ini tidak akan diberlakukannya delaying system namun persiapan lainnya seperti titik-titik rest area dan juga titik-titik pelayanan kesehatan sudah disiapkan untuk mengakomodasi para pengendara yang ingin melakukan perjalanan arus balik begitu sekian Bre dan juga Arlista Putu hingga saat ini SDP sudah menyiapkan 39 unit kapal laut untuk menyeberangkan pemudik dari Bakaweni ke Merak apakah 39 kapal ini menurut Anda sudah cukup atau justru diperlukan unit tambahan? Putu Ya baik Arlista dan juga Bre dapat diinformasikan memang untuk arus balik ini disediakan 65 unit kapal namun perharinya berganti-berganti demikian kondisi situasional hari ini disediakan 39 unit kapal dan memang situasinya kondisional jika memang dibutuhkan kembali akan ditambahkan namun sejauh ini kemarin data per tanggal 28 disediakan 37 dan untuk di puncak arus balik ini ditambahkan menjadi 39 unit kapal dan terpantau memang kondisi ini sangat memungkinkan atau terjadi secara kondusif artinya memang penyeberangan yang dilakukan setiap unit kapal yang setiap di setiap dermaga setiap satu jam sekali ini memang terpantau cukup kondusif sehingga 39 unit kapal ini dari pantauan kami menjadi hal yang baik untuk para penyeberangan dari pulau Sumatera menuju pulau Jawa ini sekian Arlista dan juga Bre Ya Putu, kalau untuk puncak arus balik kan Anda sampaikan tadi hari ini dan juga besok akan terjadi lagi nah untuk informasi apakah Anda sudah dapat ini berapa persen kendaraan yang sudah kembali dari Bakaweni untuk menuju ke Merak? Ya baik untuk volume kendaraan memang sejauh ini kami mendapatkan data dari pihak KSDP ada sekitar kendaraan 60 ribu penumpang yang sudah menyebrang dari pulau Sumatera menuju pulau Jawa dan dari pihak KSDP pun menyatakan di puncak arus balik tahun 2023 ini data ini cukup menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu dan juga pemirsa berarti dapat diinformasikan memang tahun ini di pulau Bakaweni dan juga Merak sangat efektif untuk mengakomodasi para pengendara atau para pemudik ini yang ingin melakukan arus mudik maupun arus balik di wilayah Bakaweni dan juga Merak sehingga memang terpantau cukup kondusif dimana memang bisa terlihat di belakang saya antrian ini tidak terjadi secara mengular begitu namun memang di beberapa titik ini ada beberapa antrian namun terpantau cukup kondusif yang artinya hanya terjadi di dalam titik pelabuhan saja dan tidak mengular atau mengganggu arus lalu lintas di sekitaran wilayah Bakaweni sekian Bre dan juga Arlista baik Putu terima kasih banyak atas laporannya langsung dari pelabuhan Bakaweni dan selamat kembali bertugas